Dua, tiga, empat. Lalu lagi. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Lalu lagi. Jadi, satu, dua, tiga, empat. Teman-teman bisa lakukan dengan posisi cepat. Contoh. Satu, dua, tiga, empat. Cepat ya. Tadi tangan satunya lagi. Sekarang kita untuk pindah ke tangan berikutnya. Satu. Kalau teman-teman melakukan tadi mengurangan tangan kanan, sekarang atau menggunakan tangan kiri. Apabila tadi teman-teman melakukan bitus waliknya, tangan kiri, teman-teman melakukan dengan posisi tangan kanan. Karena ini termasuk lembagaan ketangasan antara otak kanan dan otak kiri. Kita coba untuk tangan berikutnya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lalu lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Agak sedikit ditambah kecepatannya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Kita ulang lagi. Sedikit cepat. Satu. Dua. Dua. Tiga. Empat. Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Sudah ada yang paham? Gerakan teknik praktis tangkisan. Ya. Apabila teman-teman merasa sedikitkah gerakannya sedikit sakit di bagian telapak, teman-teman bisa lakukan dengan sistem kamu kabisa atau menggunakan gagang sapu. Ya. Tapi gagang sapunya sedikit rentan, jangan di, ya. Takutnya membundanya marah. Nanti sapunya patah gagangnya. Oke. Kita coba dulu. Satu. Ini gerakannya. Dua. Posisi searah sikut. Searah laher. Seperti ini. Tiga. Mundur sedikit. Empat. Posisi serangan naga. Lima. Cengkraman. Nah, cengkraman itu sudah segeri ini. Nanti ketarik. Tep. Tarik. Good. Tep. Kita ulang kembali. Satu. Dua. Tiga. Empat. Pak, kayak gini bukan? Pak. Good. Sebelum pembahasan tadi, teman-teman ada yang mau bertanya dengan teknik praktis untuk dibagian tangan? Hmm. Teknik praktis. Kak, bagaimana caranya teknik praktis apabila posisi tangan ada di bagian leher? Nah, seperti ini, Kak. Cara untuk menghindari bentuk cek keke, khususnya kalau Kang Iwan bilang itu adalah cekekan ya, di cekeknya. Nah, seperti ini. Teknik untuk melepaskan cekekan, kelemahan bagi orang yang menyekek itu ada di bagian jempol. Ya, kekuatannya ada di bagian jempol untuk kita tarik. Nah, seperti ini. Apabila jadi sesuatu seperti ini, yang kamu lakukan, teman-teman lakukan adalah tarik di bagian jempol. Jangan tarik di bagian yang empat jarinya. Atau di bagian pergelangan, ya. Khususnya bagi teman-teman yang biasanya banyak yang jenis pertanyaan seperti ini. Jadi, kalau untuk selanjutnya bagaimana, Kak, untuk yang jenis pegangan, nanti Kang Iwan bisa ajarkan dengan posisi teknik praktis menggunakan sisi merdian dan akupresur untuk kelemahan titik saraf. Oke, teman-teman. Kita akan ulang kembali teknik praktis menggunakan gagang sapu atau gagang pel atau toya atau tongkat pramuka apapun namanya yang berbentuk. Asli jangan bambu yang terlalu, yang sudah dibuka, ya. Kita coba menggunakan pramuka. Kita ulang. Sama-sama. Dengan posisi tangan seperti ini, sudah kemegang. Tangan jawabat, satu. Nah, untuk posisi dua, posisinya ada di bagian sedekat sikit. Ini ya. Jangan terlalu dekat seperti ini. Ini dekat sikit sikit. Karena disini lebih rentan, karena ini yang lebih kurat sebelah sini. Satu. Tiga. Empat. Angkat. Tiga. Kita akan coba. Empat. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah, teman-teman bisa lakukan dengan posisi cepat. Apabila sudah paham di bagian lintasannya. Slow motion-nya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Kita akan coba ulang lagi dengan posisi cepat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke. Bisa? Kembali lagi. Kita ulang. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Oke. Di khusus di bagian tongkat. Berikut ya. Teman-teman melatih untuk teknik tangkapan. Dengan posisi tongkat dilepas ke agak-agak sebelah dari belah tangan kira atau tangan kanan. Jadi, setidaknya kamu posisi menghadap ke depan dengan tatapan ke depan. Tangkap. Kita akan coba. Tangkap. Tangkap. Good. Terima kasih. Teman-teman melatih untuk teknik tangkapan. Ini sangat praktis sekali karena menggunakan alat sederhana, tongkat, ataupun sapu. Untuk selanjutnya, teknik-teknik pembelajaran praktis yang kita lakukan kesaharian di rumah, teman-teman harus tahu, yaitu teknik praktis menggunakan... Teknik praktis menggunakan sikat gigi. Sikat gigi, tata-tata cara menggunakan sikat gigi sendiri, ternyata ini yang disebutnya teknik praktis untuk melumpuhkan lawan. Seperti ini ya. Tapi ini juga bisa dipakai untuk menggunakan sikat gigi, tata cara menggunakan sikat gigi. Nah, khususnya... Ini dilakukan dengan posisi dipijat ke bagian ketiak, hanya setekan sedikit, yaitu akan dilepas. Sekuat apapun dengan pegangan, kita dorong di bagian ketiak, di bagian kelawan, itu akan melepas. Ya, jadi tidak usah disolek-colek lawannya hanya dengan cara menggangi proses sikat gigi. Oke, teman-teman, sebelumnya ada yang ditanyakan dengan teknik praktis di bagian tangan? Atau teknik praktis apa saja? Katanya, boleh dibuka speakernya? Ya, speakernya boleh dibuka. Silahkan. Ayo, ada yang mau ditanyakan dengan teknik praktis tadi? Oke, kalau tidak ada, Kak Iwan akan lanjut ke sesi terakhir, yaitu teknik praktis. Sampai jumpa. 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 1, 2, 3, 4, coba lagi. 1, 2, 3, 4, coba kembali dengan menggunakan tangan yang satunya lagi. 1, 2, 3, tahan, tahan ya, korok, sikut, kita balik kembali. 1, 2, 3, 4, coba lagi. 1, 2, 3, 4. Ya, menggunakan sapu ya, atau gagang pelan, kita bisa menggunakan teknik latihan bela diri. Menggunakan baju pun kita juga sama, menggunakan teknik bela diri juga. Membantu mamah bunda menyapu pun sama melatih teknik bela diri juga, yaitu memperkuat bagian tungkai pergelangan tangan. Jadi kalau disuruh, teman-teman disuruh sama bunda untuk menyapu halaman, atau itu jangan mengeluh. Karena itu ternyata proses latihan. Ya, karena Kang Iwan sendiri pernah dapat pesan dari orang tua, proses latihan tidak akan pernah gini hati hasil. Kalau bila prosesnya bagus, pasti hasilnya pun akan bagus. Oke, kita akan coba dari... Nama kita gabung yang sebelumnya. Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Delapan Sembilan Tujuh Ya, untuk ternyata apabila posisi kita akan bertemu, nanti Kang Iwan akan ajarkan dengan posisi yang tadi, yang buat tadi tadi. Atau serangannya pun banyak ya. Kita akan coba kembali pelan-pelan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Delapan Sembilan Dorong Dorong Sikut Dua Ya, kita coba lagi dengan level sedikit ditambah Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Ya, lima Enam Enam Tujuh Delapan Tarik Sembilan Ya, seperti itu Oke Untuk di bagian tangan Teknik les tangan Teman-teman Bisa silahkan bertanya Kita masih tunggu Itu bagian teknik praktis Bagaimana sih Kang Untuk caranya Untuk misalnya Untuk serangan Kalau seandainya Nah, tidak tahu Atau Dengan teknik praktis Menggunakan apabila kita Posisi kita didorong Atau bagaimana teknik praktis Apabila Posisi Teman kita menarik bagian baju Nah, seperti itu ya Ditarik seperti ini Silahkan bisa bertanya Tuh Ayo Wah Ada Dian Dian mau bertanya Dian Ayo silahkan Li Mau bertanya Li Halo Kau Iwan Ada yang mau ditanyakan Dengan teknik praktis Enggak ada Kau Iwan Ayo Helga tuh Mau nanya enggak Helga Enggak Helga 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 Oh Helga Dian Dian sering Dialak Dialak Sama adeknya Karel Karel Mau nanya enggak Karel Nggak mau Nggak mau Nggak mau Nggak mau Nggak mau ini praktis ini praktis teman-teman sering lakukan dengan posisi hormat, nah hormat ketika apa, upacara teman-teman bisa ternyata itu adalah teknik-teknik praktis yang sering dilakukan oleh di bela diri ya contohnya dengan posisi tangkapan hormat seperti ini dengan posisi dibuang seperti itu ternyata adalah teknik serangan juga, teman-teman lakukan dengan posisi sikat gigi pun sama, itu adalah teknik praktis yang dilakukan, diajarkan oleh orang-orang kita, ternyata kita gak pernah belajar bela diri Kang tapi yang kita lakukan keseharian adalah teknik bela diri dari mulai sikat gigi, ternyata gerakan tangan ini sudah menggunakan teknik sikut, lembu contohnya lagi kita menggunakan baju seperti ini, ternyata itu adalah teknik bantingan kalau untuk mencak silat jadi posisi banting seperti ini di posisi ya terus ada lagi dengan posisi kita memutar volume radio pun ternyata itu adalah teknik bela diri juga karena di posisi ini kita di bagiannya ada ada posisi di bagian putar putar jari namanya nah ternyata yang kita posisi posisi makan seperti ini ya kita nilai teknik praktis untuk posisi menarik ke bagian jari ini teman-teman kalau coba tahan perlahan ada sedikit sakit ya seperti ini teknik praktis juga untuk teman-teman lakukan ya kita akan coba kembali dengan materi yang tadi dengan posisi cepat satu gerakan cepat ya siap semuanya satu dua tiga empat lima jatuhkan enam tujuh delapan sembilan dorong dua ke depan siap lagi satu dua tiga empat lima jatuhkan dorong lanjut diambil ditarik sikut ke depan dorong ke kita ulang kembali ya satu dua tiga empat lima dorong enam Rizda udah bawa WhatsApp siapa itu Rizda tongkatnya kecil waduh Helga gimana Helga sudah ada tongkatnya good Helga sudah ada Lee tongkatnya ada itu sapu siapa Lee dipatahin ya Noel nanti tongkatnya yang tinggi Noel oke kak Diyon apa yang bagus ya ah gak pake tongkat yang itu Diyo sapu tadi sapu yang itu sampai belakang lebih lalu lagi mana yang dapat Diyon sekali lagi jangan ngerjain lagi ya Diyon Diyon sendiri gak bawa tongkat Diyon sama murid tongkat jangan dikit udah nampak panjang dikit siapa ini oke teman-teman kita coba ulang kembali dengan posisi speed kecepatannya kita tambah levelnya kita coba siap alasikum satu dua tiga empat lima enggak dong kalau mau kak Diyon itu ya enam tujuh satu tarik sembilan sifat sifat ya teman-teman bisa lakukan dengan posisi di rumah seperti ini jangan terlalu keras seperti ininya pelan-pelan saja pelan-pelan tapi jangan di bagian pergelangan tangan mohon maaf Kang Iwan harus jelaskan jangan sampai kesalahan jangan di bagian pergelangan tapi di bagian sedekat dengan sikut seperti ini seperti itu ya sikut sikut didorong seperti ini didorong yang tadi Kang Iwan ajarkan adalah di posisi didorong jadi tidak dibentur seperti ini nah di bagian di sini nanti kamu kesakitan kalau mau coba enggak apa-apa rasanya gimana keiko awas itu sapunya jangan dilempar lempar itu ntar tetangga ponyok takut ya takutnya sapunya patah nanti bundanya nyariin aduh sama siapa itu sapunya dipatahin oke kita ulang kembali dengan posisi slow motion gerakan siap oke satu siap kayak jetli dua tarik di sini bukan kejauhan oh iya empat tangkap lima dibanting ke arah dipegang dengan tangan berikutnya terus nah pegang sudah langsung ditepis ke bagian depannya cengkram 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 seperti ini tarik gunakan dua tangan sikut dorong nah ya nah oke teman-teman keon sedikit tambahan untuk gagang sapu atau gagang yang sedikit tebal ternyata adalah metode terapi untuk tutuk sebenarnya kalau kita di bagian sini kita taruh seperti ini nah sedikit ke bagian tangan teman-teman bisa lakukan seperti ini jadi agar ditekan sedikit sambil ditegang sini ya sambil dikencangkan nah teman-teman akan tahu di bagian mana sih otot kekuatan kita nanti akan terbentuk sini bagian tangan kalau di kuping jangan dibawa tidur ya agar diganjau seperti ini nah ini sedikit pijatan untuk di bagian khusus tangan sama hal seperti tadi ya sini pegang otot kekuatan nah tekan teman-teman akan merasakan di bagian otot yang tadi tertekan ya aduh itu bundanya kayaknya oke kita akan coba kali lagi ya teman-teman siap oke siap ya siap fokus satu dua tiga empat 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 lima enam enam tujuh delapan sembilan siap di sini sini kita sama-sama kembali kita ulang siap siap satu siap satu tujuh tidur kembali kembali nah rahasia untuk tata cara untuk bermain perlengkapan aksesoris misalnya seperti rahasianya adalah di bagian tongkat atau di teman-teman lakukan yang dipegang tangan kanan posisinya ada di depan tangan kanan depan jangan ditaruh di bawah nanti khawatir ya kamu akan jadi haji roma irama jadi seperti ini jadi ada ke depan jangan taruh di bawah perut nanti jadi haji roma irama nanti bundanya bilangnya terlalu siap? dari sini satu tangan kanannya ada di depan nah ini sedikit ada pengelasan di motorik otak kita akan coba ya kita ulang lagi tangan kiri ada di depan tangan kiri ada di depan dengan posisi di depan satu tangan kanan ada di depan nah sudah kita ulang lagi dengan posisinya seperti ini tangan kanan nah seperti ini megangnya ya hampir mirip dengan pegangan katana ya satu satu nah ujungnya harus panjang ya teman-teman ya ujungnya harus panjang sedikit yang kita pegang posisinya pendek ini pendek pendek dan ini posisinya satu penopak tangan pendek ujungnya panjang ya siap kita ulang lagi nah posisinya ini tangan kanan agak sedikit condong ke depan seperti ini satu pelan-pelan lakukan dengan pelan-pelan kalau yang pakai laptop hati-hati ya ke arah ke depan ya Dion nanti itu dipukul juga kayaknya laptop salah sasaran nanti hancur Kang Iwan yang disalahin aduh pelan-pelan ya teman-teman ya takutnya khawatir handphone-nya atau laptopnya yang dilakukan yang kita gunakan kepukul sama yang kita pegang ya pelan-pelan kita coba siap satu ke depan satu 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 yang lainnya dilihat posisi tangan kiri ada di depan kiri di depan kiri di depan posisinya kan kiri kan ini kita ulang kembali posisinya nah ini udah mulai di tes sama kak Iwan ya motoriknya siap tangan kiri ada siap satu tangan kanan ada di depan dua tangan kiri ada di depan tiga tangan kanan ada di depan selanjutnya tangan kiri ada di depan tidig tangan kiri dan di depan posisi teman-teman ya nah taruh di pundak pundak tangan Dua, pundak kiri. Tangan kanan di depan. Ditaruh di depan. Ditaruh di kundak kanan. Atau di kundak kiri. Kita ulangi. Kundak kiri. Dua, pundak kiri. Tiga. Lahan kiri ada di depan. Kembali lagi. Teman-teman, lakukannya pelan-pelan ya. Kalau mau melakukannya dengan gerakan cepat, dengan USB-nya jangan terlalu dekat dengan handphone atau laptop. Ya, khawatirnya kena itu laptopnya sama handphone ya. Nah, ada yang puter-puter tuh. Eh, kok sudah jatuh puter-puternya tuh. Awas hati-hati. Sapunya jatuh. Kalau puter-putaran, teman-teman bisa lakukan dengan posisi di tengah. Tengah ini harus ada di posisi tengah. Awas terjatuh, awas. Oke, teman-teman bisa lakukan di rumah sendiri dengan melakukan metode keseimbangan, yaitu tongkap berdiri di atas. Teman-teman lakukan dengan posisi menggunakan satu jari di bawah. Lalu tongkapnya dilepas. Lalu kita lakukan. Nah. Tanpa boleh kemahalan. Lihat. Lihat. Ya, coba dihitung berapa detik kamu bisa lamanya untuk melatih kesimbangan. Nah, siap dipegang semuanya. Kayak Kang Hiwan yang menghitungnya. Siap dipegang. Kang Hiwan akan mulai menghitung. Satu. Siap. Satu. Dua. Tiga. Dilepas. Ayo, jangan sampai jatuh. Ayo dilepas tongkatnya. Wah, itu median curang itu. Dian, itu megangnya. Ayo, mukanya dipegang begini dilepas. Kang Hiwan juga bisa begini. Ini dia gak jatuh-jatuh. Pegangnya begini, deh. Nah, satu jari begini, deh. Dicolek. Kayak nyolek ini coklat. Coklat. Asal jangan dijilat. Ketauan, Kang Hiwan. Ini posisinya. Nah, sudah. Tongkatnya dilepas. Taruhnya di ujung, ya. Di ujung. Nah, ujung jari. Nah, setelah itu dilepas tongkatnya. Dengan posisi kesimbangan. Hati-hati. Kalau yang sapunya rada sedikit tebal, ketibaan mukanya lumayan. Mukanya kena sakit. Dian, itu kenapa disenderin ke tembok, Dian? Oke, Rizda. Nah, Rizda. Coba, Rizda. Siap. Oke, kita mulai. Nah, kalau teman-teman tidak bisa, lakukan dengan cara kedua. Menggunakan teknik kesimbangan, yaitu menggunakan lapak tangan. Lapak tangan. Ya, lapak tangan. Itu yang di atas ada yang dipegang. Sapu kayaknya. Sama bundanya kayaknya dipegang itu gak jatuh-jatuh. Itu li. Oh, kayak Rizda. Coba lihat tuh, Rizda. Oh, lihat. Ayo, Kak Ina. Coba kita. Lapak tangan. Siap. Satu. Kanan masuk, Kak. Dua. Lapak tangannya jangan begini menggangnya, ya. Jangan begini. Dilepas seperti ini. Pelan-pelan aja. Dihitung berapa detik yang mulai. Satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Buah. Wizda. Wih. Dua udah seimbang. Awas itu sapunya kena muka. Siapa? Oke. Teknik keseimbangan berikutnya. Menggunakan punggung tangan. Menggunakan punggung tangan. Punggung tangan lebih susah. Ini unsurnya masuk ke otak bagian kanan atas. Ini calling tone terakhir, ya. Kita akan calling tone dengan kesimbangan. Awas. Rizda itu besi, bukan? Bukan. Oh, bukan. Khawatiran laporan ke Ibu Megan, nanti laporannya benjol-benjol. Sabu, Kakak. Oke, coba Rizda. Siap, Rizda. Menggunakan punggung tangan. Nah, kita akan coba. Kalau mau uji, coba tentang kejujuran. Ini adalah metode tentang kejujuran. Yaitu di bagian punggung tangan. Siap, Kang Iwan hitung. Satu. Dua. Tiga. Terjadi kerusuan. Tadi ada yang kena apa? Terjadi kekacauan. Kalau ada yang bisa sampai 10 detik, berarti bagus. 10 detik, berarti bagus. Tunggu. Satu. Lepasin. Bundanya boleh menghitung bundanya. Tiga. Empat doang. Empat. Satu. Dua. Keina, gimana Keina? Empat. Enam. Tujuh. Lepas. Lepas. Bisa? Wah, ada yang jatuh. Teman-teman bisa lakukan nanti di luar rumah. Jangan di dalam rumah ya. Sekiranya nanti kalau melakukan di dalam rumah, nanti kena piring gelas mamahnya atau bundanya. Di luar lapangan sih, kita gak ada lega. Tapi sesuai ini ya, sosial lisensinya. Jangan lupa. Ya, tempatnya agak sepi ya. Siap, Kak. Ya. Jangan kedyon. Nah, mukanya ditutup pakai perban. Main keluar ditutup pakai perban. Oke. Teman-teman, untuk sesi berikutnya, kita akan ketemu lagi. Dan materinya tetap kita akan menggunakan tongkat apabila teman-teman untuk selanjutnya diusahakan kita menggunakan tongkat pramuka ya. Atau tongkat lah, sejenis tongkat yang teman-teman bisa lakukan. Kalau misalnya tidak ada, lakukan yang ada di rumah. Yaitu menggunakan gagang pel atau gagang sapu. Nah, kayak Keina. Keina itu tongkat apa, Keina? Coba ditunjukkan tongkatnya. Tongkatnya ditunjukkan. Nah, gagangnya ya. Silahkan gagang sapu, gagang pel. Jangan lupa ya, dikembalikan lagi ke tukang Prabote ya. Sudah. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan lakukan... Dengan teknik berikut tendangannya adalah menggunakan teknik tongkat. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Ada, Kak. Apa tuh? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa, nampak-kapan, nak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, curang. Ada yang menanya, Rizda? Kita main curang. Saya kirain dia bisa lama. Nggak taunya jarinya dikasih. Oke. Kalau untuk latihan motorik itu teman-teman bisa lakukan seperti itu ya. Apabila teman-teman bisa melakukan dengan motorik keseimbangan ini. Ini adalah sebenarnya kalau dalam teknik psikologi itu tentang kejujuran. Untuk kejujuran ini mudah saja. Teknik keseimbangan. Pelakun. Jadi teman-teman bisa lakukan di rumah. Untuk materi berikutnya, Kak Iwan akan ajarkan teknik tendangan menggunakan bantuan sarana menggunakan tongkat. Oke. Sebelum ada pertanyaan. Jangan digunakan, Kakak. Waduh, waduh. Sudah? Sebelum Kang Iwan tutup, jangan lupa sapu dan tongkatnya dikembalikan ke tempatnya ya. Jangan lupa sampai mamahnya. Nanti mamahnya nyariin, kamunya diomelin. Sudah? Ditaruh kembali? Siap, Kak. Sapu dipulangin, Kak. Jangan lupa, Kak. Oke. Dion itu sapu tetangga. Tolong kembalikan lagi, Dion. Sudah aman? Aman. Nah, sudah dirapikan. Jangan lupa bilang mama bundanya. Terima kasih sapunya. Oke. Dari Kang Iwan. Di rumah pintar. Ya, makasih semuanya. Terima kasih. Jangan lupa besok online zoom lagi untuk tari tradisional. Oke. Oke, tradisional. Oke. Dari. Terima kasih, Kak Iwan. Ya, selamat. 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 Tetap sehat selalu ya, teman-teman. Akin. Terima kasih, Helga. Terima kasih. Terima kasih, Helga. Iya. Terima kasih, Om Dion. Terima kasih, Om Dion. Terima kasih, Om Dion. Terima kasih, Om Dion. Terima kasih.